Pertandingan Timnas Indonesia melawan Timur Leste selalu menyajikan cerita menarik. Ada saja kejadian yang membuat kita mengingat setiap pertandingan antara kedua negara. Permainan keras selalu ditampilkan oleh pemain Timur Leste ketika bertemu Timnas Indonesia. Tensi panas antara kedua tim tak dapat dihindarkan. Banjir kartu kuning bahkan kartu merah selalu keluar dari kantong wasit. Sejak tahun 2017 pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Timur Leste sudah ada 4 kartu merah yang diterima oleh pemain Timur Leste. Kartu merah ini diterima oleh pemain Timur Leste mulai dari Timnas B16 sampai U23. Berikut ini kami sajikan 4 kartu merah yang diterima Timnas Timur Leste ketika melawan Timnas Indonesia. SEA Games Tahun 2017 Pertandingan antara Indonesia melawan Timur Leste pada ajang SEA Games 2017 di Malaysia ada cerita menarik ketika pertandingan akan berakhir. Terjadi kericuan antara pemain di penghujung pertandingan. Semua berawal ketika Evan Dimas dilanggar keras oleh pemain Timur Leste pada menit ke-91. Pemain Timur Leste Gumario Augusta terlihat seperti menerjang paha Evan Dimas. Dia kesal dengan Evan Dimas karena bergali yang ditendangnya hanya bola. Padahal pemain ini jelas-jelas telah melakukan gerakan berbahaya seperti tendangan kungsu ke arah Evan Dimas. Emosi antar pemain akhirnya pecah. Pemain nomor punggung 4 dari Timur Leste, Philip Oliveira mendorong Evan Dimas. Melihat Evan Dimas didorong, pemain Timnas Indonesia ikut emosi dan kembali mendorong pemain Timur Leste. Wasit Utama dan Hakim Garis berusaha menenangkan keadaan di lapangan yang sudah kacau. Ketegangan antar pemain berlangsung sekitar 3 menit. Wasit Utama pertandingan pun akhirnya memberikan kartu kuning kepada Evan Dimas dan Gumario Augusta. Setelah kedua pemain diberikan kartu kuning, keadaan di lapangan sedikit meredah. Namun tidak lama setelah itu, Wasit Utama menerima informasi dari Hakim Garis dan akhirnya pemain nomor punggung 4 dari Timur Leste mendapatkan kartu merah dari Wasit. Kualifikasi AFC U16 Tahun 2017 Ajang kualifikasi Biala Asia U16 yang diadakan di Thailand Tahun 2017 Pertandingan antara Indonesia melalui Timur Leste yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 3-1 ini diwarnai 1 kartu merah untuk pemain Timur Leste. Pada menit ke-52, Timnas Indonesia tertinggal 1 gol. Pemain Timur Leste yang menciptak gol ke bawah Indonesia, Paulo Dominus Freitas, menerima kartu merah dari Wasit. Dia mendapatkan kartu kuning kedua setelah menundang kaki Bagas Kafa dari alah belakang. Walaupun Bagas Kafa tidak mengalami cedera, tetapi gerakan berbahaya ini dianggap bisa mencederai lawan. Setelah bermain dengan 10 orang, Gawang Timur Leste dibobol 3 gol oleh Timnas Indonesia melalui hat-trick Sultan Ziko. Piala AFF U16 Tahun 2018 Timnas Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF U16 pada tahun 2018 lalu. Pada ajang tersebut, Timnas Indonesia menang lewat adu kenalti melawan Thailand di partai final. Namun kesuksesan Timnas Indonesia ini tidaklah mudah. Perjuangan keras harus dilewati sejak babak penyisian grup. Salah satu lawan yang harus dihadapi Timnas Indonesia adalah Timnas Timur Leste. Pada waktu itu, pertandingan tersisa beberapa detik lagi ini harus diakhiri dengan kartu merah yang diterima oleh pemain Timur Leste. Pemain yang bernama Oscar Dos Santos menerima kartu merah karena mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai wajah pemain Indonesia Andre Octaviansa. Walaupun pemain ini mengalami cedera, wasit tetap memberikan kartu kuning kedua kepadanya karena mengangkat kaki terlalu tinggi sangat berbahaya dan merupakan gerakan yang dilarang di sepak bola. Kualifikasi Piala AFC U19 Pertandingan tadi malam antara Timnas Indonesia melawan Timur Leste berlangsung ketat dan keras. Satu pemain Timur Leste mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Pemain bernama Nelson ini menendang wajah Bagus Kahvi. Walaupun niatnya ingin menendang bola tetapi gerakan mengangkat kaki terlalu tinggi sangat beresiko mencederai kepala pemain lawan sehingga wasit tidak ragu memberikan kartu merah langsung kepada Nelson. Bagus Kahvi tampak terkapar setelah menerima tendangan di wajahnya. Namun Bagus Kahvi tidak mengalami cedera serius dan masih bisa melanjutkan pertandingan hingga selesai. Skor 3-1 berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan sekian banyaknya pertemuan antara Timur Leste melawan Indonesia hampir setiap pertandingannya pemain Timur Leste selalu bermain keras seolah-olah mereka bermain kung fu soccer bukan bermain sepak bola biasa. Entah apa yang merasukimu Timur Leste? Nah, itulah 4 kartu merah yang diterima oleh pemain Timur Leste ketika menghadapi Timnas Indonesia. Apakah pertemuan selanjutnya akan ada kartu merah lagi? Patut kita tunggu. Tapi semoga saja tidak ada. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Terima kasih Loris. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.